Dunia Pangu Hei King terkejut dan tidak percaya. Feng Wuchen telah menghancurkan kesengsaraan surga yang empat kali lebih kuat dari biasanya. Kesengsaraan surga yang dua kali lebih kuat sudah melampaui batas dunia abadi kuno, apalagi empat kali lebih kuat. Feng Wuchen telah menahannya. Dela kuno ini benar-benar meremehkan bocah nakal ini. Masih ada kesengsaraan surga terakhir. Aku ingin melihat apakah kau dapat menahan kekuatan dewa kuno bergelar. Hei King berkata dengan marah. Kirim orang ke dunia abadi kuno segera. Kita tidak boleh biarkan bocah nakal ini naik pangkat. Kami akan menyerang bila diperlukan, perintah Hei King. Enam kultifator dunia pangu segera bergegas menuju dunia abadi kuno. Gemuruh. Guntur bergemuruh di pusaran awan guntur. Ia mengumpulkan kesengsaraan surga terakhir. Aura yang mengerikan itu bagaikan tsunami. Semua orang menahan nafas dan menatap kehampaan tanpa berkedip. Inilah kesengsaraan surga yang terakhir. Selama Feng Wuchen mampu bertahan, dia bisa naik ke dunia pangu. Akan tetapi, semua orang tahu bahwa dunia pangu tidak akan mengizinkan Feng Wuchen bangkit. Kesengsaraan surga terakhir benar-benar mengerikan. Itu benar-benar di luar imajinasi siapapun. Pada saat ini, Feng Wuchen telah menyesuaikan kondisinya ke puncak. Kartu truh Feng Wuchen yang terkuat adalah mata-matahari. Feng Wuchen tidak tahu betapa mengerikannya kekuatan sepuluh kali lipat itu. Dia tidak tahu apakah dia bisa bertahan pada kesengsaraan surga yang terakhir. Kekuatan yang terkumpul di Thunder Cloud Vortex semakin mengerikan. Aura yang menyebar tidak dapat dipahami. Kekuatan Hei King. Persis seperti dugaanku, wajah Feng Wuchen berubah muram. Dia sudah merasakan kekuatan Hei King dari pusaran awan petir. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada kekuatan lain dalam kesengsaraan surga? Kiyu Niu tiba-tiba berseru. Ini adalah kekuatan dewa Hei King. Kiyu Tian terkejut. Apa? Kekuatan ilahi Hei King. Wajah semua orang berubah dan bola mata mereka hampir jatuh. Dia memang ada di balik ini. Bajingan tak tahu malu ini. Liu Qing yang menggertakkan giginya dan mengumpat. Ia begitu marah hingga paru-parunya hampir meledak. Wajah Long Tian Chou dipenuhi kekhawatiran saat dia berkata dengan cemas, jika orang ini campur tangan, bagaimana Long R akan naik? Jika dia gagal mengatasi kesengsaraan itu, akibatnya tidak akan terbayangkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana suamiku bisa menahan kekuatan suci Hei King? Ling Xiao Xiao benar-benar bingung. Wajah cantiknya pucat pasi. Inilah kekuatan sialan dari dewa kuno bergelar hitam. Siapakah di dunia abadi kuno yang dapat menahan kekuatan mengerikan seperti itu? Feng Wuchen mengerahkan seluruh tenaganya, tetapi di depan Hei King, dia masih seekor semut. Tuanku, panggil Kaisar Ye Jun, teriak Jian Chou. Yang tidak diketahui Jian Chou adalah bahwa Kaisar Ye Jun telah menyembunyikan dirinya dari kuil utama tertinggi. Saya khawatir Kaisar Ye Jun tidak akan dapat membantu guru. Bahkan jika dia datang, dia tidak akan dapat membantu guru. Zhang Jun Lan menggelengkan kepalanya dengan cemas. Penderitaan Feng Wuchen adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh orang luar. Sekalipun dia dapat melawan kesengsaraan surgawi, alam pangu tidak akan mengenalinya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah tidak ada cara lain? Guru, pikirkanlah sesuatu. Yang Mei Er begitu cemas hingga dia hampir menangis. Ye Jian Ying tersenyum tak berdaya. Tidak ada yang bisa kulakukan. Itu adalah dewa kuno bergelar hitam. Semua orang panik. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat yang sama, di alam pangu. Haha, Feng Wuchen, sekarang kamu hanya punya dua pilihan. Menggunakan kekuatan misterius atau melawan kekuatan kesengsaraan surgawi sendirian. Tapi kamu pasti tidak akan mampu menahannya. Hei Qing tertawa gembira. Semakin putus asa Feng Wuchen, semakin bersemangat dan senang Hei Qing. Hei Qing, apa kabar? Suara agung Kaisar Yan Feng tiba-tiba terdengar. Kaisar Yan Feng. Hei Qing berlutut dengan hormat dan melaporkan, Kaisar Yan Feng, aku telah mengintegrasikan kekuatan ilahiku ke dalam kesengsaraan ketiga. Feng Wuchen pasti tidak akan mampu menahannya. Jika dia tidak ingin gagal dalam kesengsaraan, dia harus menggunakan kekuatan misterius. Hem, sangat bagus. Aku ingin melihat seperti apa kekuatannya. Kaisar Yan Feng mencibir. Karena Feng Wuchen ingin naik pangkat, dia pasti tidak akan menyerah begitu saja. Namun, dalam menghadapi kekuatan yang begitu mengerikan, Ia harus menggunakan kekuatan super kuat agar dapat naik dengan sukses. Gemuruh. Berdengung-berdengung. Saat Ling Xiao-Siao dan yang lainnya panik, Pusaran Awan Petir tiba-tiba menghantam kesengsaraan ketiga. Itu tidak memberi mereka waktu untuk berpikir. Kesengsaraan ketiga akan datang. Semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Suami, kamu harus bertahan. Air mata Ling Xiao-Siao pun jatuh. Bagaimana? Bagaimana kita bisa bertahan? Liu Qingyang dan yang lainnya tercengang. Mereka sudah merasakan keputusasaan yang kuat. Kekuatan kesengsaraan ketiga menyatu dengan kekuatan ilahi Hei Qing. Tingginya mencapai satu juta kaki. Sekadar melihatnya saja sudah cukup membuat seseorang merasa takut. Jika Feng Wuchen tidak mampu menahannya, Semua orang yang hadir akan mati. Semua orang ketakutan setengah mati dan kehilangan kendali atas isi perutnya. Kekuatan Dewa Kuno bergelar hitam melambangkan keputusasaan. Guru, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana kita bisa menahannya? Long Shen Jian bertanya dengan panik. Pedangnya bergetar. Mata Dewa berkata dengan kaget, kekuatan ini terlalu mengerikan. Bahkan jika mata matahari sepuluh kali lebih kuat, Ia tidak dapat menahannya. Di hadapan kekuatan Dewa Kuno bergelar hitam, Jangankan sepuluh kali, seribu kali pun akan sia-sia. Binatang api suan yang kacau. Kamu berada di ruang spiritualku. Jika kamu membantu, kamu pasti bisa melakukannya. Feng Wuchen berteriak cepat. Dia juga sangat cemas. Kekuatan binatang api caotik suan sangat mengerikan. Ia dapat dengan mudah menahan kekuatan ilahi Hei King. Feng Wuchen, aku sudah mengatakan berkali-kali bahwa aku tidak akan ikut campur dalam urusan dunia abadi Kuno. Selain itu, saat ini kamu sedang mengalami kesengsaraan dan kenaikan. Binatang api mistis yang kacau itu menuangkan seember air dingin padanya. Apakah kamu bercanda? Itulah kekuatan Dewa Kuno bergelar berwarna hitam. Jelas mereka mengincarku. Mereka tidak akan membiarkanku naik. Tetapi kau tetap tidak membantu mereka. Mereka mengincar kekuatanmu. Feng Wuchen berteriak dengan marah. Ia hampir gila. Feng Wuchen, jangan marah. Aku akan jujur padamu. Bukannya aku tidak ingin membantumu, tetapi aku tidak bisa. Ini adalah perintah leluhur caotik. Jika kamu tidak bisa menahannya, itu berarti kamu tidak memenuhi syarat. Aku juga akan pergi saat itu. Jaga dirimu baik-baik, kata binatang api suan caotik. Leluhur yang kacau. Feng Wuchen menangkap inti persoalannya. Siapakah leluhur caotik? Feng Wuchen tidak punya waktu untuk memikirkannya. Feng Wuchen, ini seharusnya menjadi ujian terakhir untukmu. Aku juga berharap kamu bisa berhasil naik ke atas. Kata binatang api suan caotik lagi. Binatang api suan caotik sungguh tidak bisa ikut campur. Berengsek. Apakah ini sudah berakhir? Feng Wuchen meraung marah di dalam hatinya. Dia sangat tidak rela tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Tidak mudah baginya untuk bangkit dari dunia fana. Ia juga telah memperoleh banyak warisan dari para ahli pangu. Selain itu, ia telah mengolah tubuh alam abadi. Hal ini membuat orang-orang iri. 3472. Tuan, gunakan leluhur semua petir. Long Senjian meraung. Itu benar. Masih ada leluhur semua petir. Guru, sudah terlambat. Cepatlah. Desak mata dewa. Menguasai. Buru-buru. Kesengsaraan surgawi ketiga akan datang. Nian Hunqi juga mendesak. Ini adalah kekuatan suci Hei King. Kultivasi guru terlalu lemah. Leluhur semua petir tidak dapat menahannya. Kata Blut Siter. Mendengar ini, Long Senjian dan mata ilahi putus asa. Chaos Celestial Fire Beast tidak akan membantu. Tidak ada cara lain. Bahkan leluhur semua petir tidak dapat berbuat apa-apa. Keputus asaan yang mendalam membuncah dalam hati mereka. Ah. Feng Wu Chen yang geram tiba-tiba meraung marah. Suamiku, Ling Xiao Xiao sangat terpukul. Dia bisa merasakan kemarahan Feng Wu Chen. Saudara Liu, apakah benar-benar tidak ada jalan lain? Niao Qing Qing terisak. Kakak Feng pasti akan berhasil. Liu Qing yang menghiburnya dengan suara pelan. Bahkan dia sendiri tidak percaya. Mengapa seperti ini? Xiao Qing Qing dan ibu naga menangis. Mereka sangat terpukul. Semua orang di Istana Abadi Kaisar tidak berdaya. Hati mereka sakit, dan mereka tidak bisa menahan tangis. Tinggal satu langkah lagi. Tinggal selangkah lagi dia bisa naik ke alam pangu. Tetapi kekuatan suci Hei Qing muncul, dan Feng Wu Chen tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk bisa naik ke atas, Feng Wu Chen telah melakukan persiapan yang cukup. Ramuan, Rune, dan formasi yang kuat semuanya telah dipersiapkan. Namun dalam menghadapi kekuatan suci Hei Qing, persiapan Feng Wu Chen tidak ada apa-apanya. Feng Wu Chen, kamu tidak punya jalan keluar. Jika kekuatan misterius itu tidak muncul dan kau gagal melewati kesengsaraan, jangan pernah berpikir untuk naik ke alam pangu. Hei Qing mencibir. Melihat kaisar angin api, Hei Qing berkata dengan hormat, Kaisar angin api, Feng Wu Chen akan segera menggunakan kekuatan misterius itu. Dia tidak akan menerima kegagalan. Dia memiliki kekuatan misterius, tetapi mengapa dia terlihat begitu putus asa? Mengapa dia begitu marah? Mungkinkah kekuatan misterius itu bukan miliknya? Dan dia tidak menerobos ke alam pangu? Kaisar Yan Feng mengerutkan kening. Bagaimana kaisar angin api bisa tahu bahwa kekuatan misterius itu adalah kekuatan ilahi kekacauan primal dari binatang api mistis kekacauan primal? Jika tidak membantu, dari mana Feng Wu Chen akan mendapatkan kekuatan itu? Di bawah tatapan mata para kultifator yang ketakutan dan putus asa, kekuatan dahsyat kesengsaraan surgawi menyerang Feng Wu Chen dengan kejam dan tanpa ampun. Kekuatan mengerikan seperti itu pasti akan mengubah Feng Wu Chen menjadi debu dalam sekejap. Tidak, Ling Xiao Xiao berteriak sekuat tenaga. Dia sangat sedih hingga ingin segera keluar. Xiao Xiao, jangan pergi. Ling Muyun dengan cepat menarik Ling Xiao Xiao kembali. Kakek, lepaskan aku. Lepaskan aku. Ling Xiao Xiao berteriak sedih. Xiao Xiao, kau akan mati jika pergi. Long, R akan baik-baik saja. Long Tianzhou segera menghiburnya. Kakak Feng. Kakak Feng. Tuan Aliansi. Tuanku yang agung. Semua orang berteriak sedih dan putus asa. Sekalipun Feng Wu Chen dapat selamat, dia akan gagal melewati kesengsaraan surgawi. Gemuruh. Berdengung. Terjadi ledakan dahsyat. Riak energi yang mengerikan menelan Feng Wu Chen dalam sekejap. Ruang dunia abadi kuno benar-benar runtuh dan meledak. Semua orang tercengang. Sampai kesengsaraan surgawi menimpa Feng Wu Chen, mereka tidak melihat adanya perlawanan dari Feng Wu Chen. Dalam menghadapi kesengsaraan surgawi yang begitu mengerikan, bisakah Feng Wu Chen melewati kesengsaraan surgawi dengan lancar? Jika Feng Wu Chen gagal menghadapi kesengsaraan surgawi, tidak perlu membicarakan mereka. Jaring 591. Mundur, Hei King berteriak dingin dan segera mengendalikan kekuatan untuk menyebar. Feng Wu Chen sama sekali tidak mengaktifkan kekuatan misterius apapun. Tampaknya orang yang menerobos masuk ke dunia pangu bukanlah dia, melainkan orang lain. Wajah kaisar angin api tampak sangat muram. Hei King tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini, riak energi yang mengerikan belum menyebar dan sudah terkendali dalam kisaran tertentu. Siapapun dapat menduga bahwa itu perbuatan Hei King. Tuan Dewa Abadi, apakah Tuan Feng? Gagal, pelindung Tianhen bertanya dengan linglung, wajahnya sangat pucat. Aku tidak tahu, Dewa Primordial Yan Chen menggelengkan kepalanya dengan bingung. Semua orang di Istana Kaisar Abadi tiba-tiba meledak karena kesedihan dan kemarahan. Semua orang menangis karena sedih. Hal yang paling tidak ingin mereka lihat telah terjadi. Namun, beberapa menit kemudian, tepat ketika semua orang mengira Feng Wu Chen telah gagal dalam kesengsaraan surgawi, mereka tiba-tiba melihat bahwa kekuatan kesengsaraan surgawi masih ada. Apa yang sedang terjadi? Apakah Lord Primordial Immortal gagal? Mengapa kesengsaraan surgawi masih ada? Jian Chou tiba-tiba bertanya sambil menatap kekuatan kesengsaraan surgawi yang besar itu dengan kaget. Apa? Begitu Jian Chou mengatakan itu, semua orang terkejut dan mengangkat kepala untuk menatapnya. Itu benar, kesengsaraan surgawi yang besar masih ada. Fakta bahwa kesengsaraan surgawi belum lenyap, berarti Feng Wu Chen tidak gagal menghadapi kesengsaraan surgawi. Saudara Feng masih hidup, saya dapat merasakan kekuatan garis keturunan. Kesengsaraan surgawi belum lenyap, sepertinya saudara Feng punya cara. Kata Longki dengan gembira. Suamiku, harapan Ling Xiao Xiao kembali menyala. Tuan Feng tidak pernah gagal. Dewa Primordial Yan Chen dan yang lainnya sangat gembira. Mampu menahan kekuatan kesengsaraan surgawi yang begitu mengerikan, berarti Feng Wu Chen masih memiliki harapan untuk selamat dari kesengsaraan surgawi. Selama beberapa saat, sorak-sorai kegembiraan meledak dari Istana Kaisar Abadi dan membumbung tinggi ke angkasa. Banyak sekali pembudidaya yang menonton dari jauh juga bersorak. Seluruh dunia abadi kuno bersorak untuk Feng Wu Chen. Mampu menahan kesengsaraan surgawi yang mengerikan yang luasnya mencapai satu juta kaki, seberapa mengerikan kah itu. Kesengsaraan surgawi Feng Wu Chen dapat dikatakan telah membuat banyak sekali pembudidaya di dunia abadi kuno bersujud menyembah. Kaisar Angin Api, situasinya telah berubah. Kekuatan kesengsaraan surgawi belum hilang. Feng Wu Chen telah memblokirnya dan masih bertahan. Feng Wu Chen sekarang sangat lemah. Hei King tiba-tiba berseru, matanya hampir keluar. Itulah kekuatan dewa kuno bergelar hitam dan kesengsaraan surgawi. Bagaimana Feng Wu Chen bisa menghalanginya? Apa, wajah Kaisar Angin Api berubah drastis? Kaisar Angin Api, itu pasti kekuatan misterius. Itu tidak mungkin salah. Kalau tidak, mustahil baginya untuk menghalangi kekuatan suciku. Hei King berkata dengan yakin. Memang mustahil bagi seorang kultifator dunia abadi kuno untuk menghalangi kekuatan dewa kuno bergelar hitam. Kaisar Angin Api mencibir. Akhirnya, kekuatan misterius itu muncul. Itu memang ada di tubuh Feng Wu Chen. Kaisar Angin Api, karena kekuatan misterius telah muncul, Feng Wu Chen tidak perlu lagi naik ke atas. Haruskah kita mengambil tindakan? Hei King bertanya dengan hormat. Mem, ayo kita lakukan. Kaisar Angin Api mengangguk. Feng Wu Chen saat ini sangat lemah. Jika mereka bertindak sekarang, mereka mungkin dapat menghentikan Feng Wu Chen untuk bangkit. Hei King segera memberi perintah. Wus. Ketika riak energi yang terkendali sampai batas tertentu menghilang, enam kultifator alam pangu tiba-tiba muncul. Bocah, jangan pernah berpikir untuk naik ke alam pangu. Ria terkemuka itu mencibir dan memadatkan kekuatan yang mengerikan di telapak tangannya. Orang-orang dari alam pangu, Qiyu Tian dan yang lainnya terkejut. Tidak bagus. Mereka akan menyerang Tuan. Seru Jian Chou. 3473. Qiyu Tian. Menyerang. Urat-urat di wajah Jian Chou menonjol saat dia meraung dengan marah. Hentikan mereka bahkan jika kita harus mati. Lima dewa perang jiwa naga, lima pemimpin klan Qiyu Niu, Qusitian, master abadi kuno Yan Chen, dan para ahli top lainnya segera bergegas ke langit. Huff. Apakah para kultifator dari dunia abadi kuno ingin melawan kita? Seorang kultifator alam pangu mencibir dengan nada meremehkan. Mereka hanya segerombolan semut, ejek orang lainnya. Pemimpin itu berkata dengan dingin, karena mereka ingin mati, mari kita kabulkan keinginan mereka dan biarkan mereka tahu nasib semut. Tetapi saat Qiyu Tian dan yang lainnya melesat ke langit, tubuh semua orang tiba-tiba membeku. Ini adalah kekuatan waktu supremasi. Qiyu Tian terkejut. Pemimpin klan Qiyu Niu dan yang lainnya juga menebaknya. Kekuatan waktu, Liu Qingyang dan yang lainnya segera mengenalinya. Feng Wuchen tidak bermaksud membiarkan mereka menyerang. Munculnya kekuatan waktu membuat semua orang merasa lebih nyaman. Mengapa kalian semua berhenti? Apakah kamu takut mati? Melihat Qiyu Tian dan yang lainnya tiba-tiba berhenti, seorang pria mencibir. Abaikan mereka, serang Feng Wuchen dengan cepat. Raungan marah Hei Qing terdengar. Iya, kenamnya ketakutan setengah mati. Setelah riak energi itu sepenuhnya menghilang, semua orang menyadari bahwa itu adalah energi putih yang melawan kesengsaraan surgawi. Mereka tidak dapat melihat sosok Feng Wuchen. Kekuatan macam apa ini? Mengapa aku tidak bisa merasakan aura apapun? Pemimpin itu bingung. Apakah ini kekuatan misterius? Kalau tidak, bagaimana mungkin ia bisa menahan kekuatan suci Lord Hei Qing? Salah satu dari mereka menebak dengan ngeri. Menyerang. Dasar bodoh. Raungan marah Hei Qing terdengar lagi. Ledakan, dentuman, dentuman. Berdengung-berdengung. Enam orang itu langsung menyerang. Kekuatan mengerikan membombardir energi putih satu demi satu, ledakan memekahkan telinga terdengar terus-menerus. Pengeboman gila-gilaan itu berlangsung selama lima menit penuh sebelum berhenti. Bagaimana ini mungkin? Serangan kita tidak ada pengaruhnya sama sekali. Salah satu dari mereka membelalakan matanya karena tidak percaya. Kekuatan macam apa ini? Tidak ada reaksi sama sekali. Pemimpin itu tercengang. Ia menyerang dengan sekuat tenaga, dan setelah menghabiskan lebih dari separuh kekuatannya, energi putih itu tidak bereaksi apapun, juga tidak berubah. Sepertinya kita masih terlambat satu langkah. Kaisar Yan Feng mengerutkan kening. Kaisar Angin Api, energi putih misterius ini tidak memiliki fluktuasi aura. Aku tidak tahu kekuatannya. Mereka yang terluka juga mengatakan demikian. Itu pasti Feng Wu Chen. Hei Qing berkata dengan yakin. Kaisar Agung ini belum pernah melihat kekuatan seperti itu sebelumnya. Wajah Raja Angin Inferno berubah muram. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya, jadi dia tidak tahu seberapa kuatnya. Meskipun demikian, dia tahu bahwa kekuatan ini sangat kuat. Kaisar Angin Api, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kau ingin Feng Wu Chen naik tahta? Hei Qing bertanya. Kita tidak boleh membiarkan dia naik. Kaisar Angin Neraka berkata dengan dingin, jangan lupa siapa yang melukai enam Kaisar Agung Istana Dewa Gudi. Kekuatan ini bukan milik Feng Wu Chen, tetapi pemilik kekuatan ini pasti kuat. Feng Wu Chen dapat mencapai surga tingkat 36 karena pemilik kekuatan ini mengendalikan tubuhnya. Sekarang Feng Wu Chen perlu mengendalikan kekuatan ini untuk melewati kesengsaraan, dia tidak dapat dengan mudah menghancurkan kekuatan ilahi Anda. Dia bahkan sedang ditekan. Ini berarti dia belum dapat mengendalikannya. Ini adalah kesempatan terbaik. Tebakan Kaisar Angin Inferno ternyata benar. Ketika Feng Wu Chen menerobos ke alam pangu dan mencapai surga tingkat 36, selain kekuatan misterius ini, ada juga kekuatan binatang api Chaos Suan. Kekuatan misterius ini baru saja dipupuk belum lama ini, dan tidak terlalu kuat. Satu-satunya hal yang salah diduga oleh Kaisar Angin Neraka adalah bahwa Feng Wu Chen tidak dapat mengendalikan kekuatan misterius ini. Feng Wu Chen mampu mengendalikan kekuatan binatang api mistik kekacauan primal, apalagi kekuatan misterius yang baru saja dipelihara dan tidak terlalu kuat. Bukan karena Feng Wu Chen tidak bisa mengendalikan kekuatan misterius ini, tetapi karena ia belum terbiasa. Pada saat yang sama, dia bertanya-tanya kekuatan macam apa itu. Kekuatan misterius itu hanya menghalangi dampak kekuatan suci Hei King dan kekuatan kesengsaraan, tetapi cukup untuk menahannya. Kirimkan perintahku, segera kirimkan lima dewa kuno bergelar berwarna hitam. Aku akan memasang penghalang, dan itu tidak akan melukai siapapun, perintah Kaisar Angin Neraka segera. Baik, Hei King berkata dengan hormat dan segera menyampaikan perintah itu. Lima dewa kuno bergelar berwarna hitam berkumpul dengan cepat, dan Hei King memimpin tim secara pribadi. Feng Wu Chen, kamu tidak punya kesempatan, Hei King tertawa dingin dan ganas. Lima dewa kuno bergelar berwarna hitam muncul. Lima dewa kuno bergelar hitam. Kiyu Tian dan yang lainnya terkejut. Bajingan tak tahu malu itu. Liu Qing yang menghardik dengan marah. Jian Chou menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, dia benar-benar tidak tahu malu. Orang-orang dari Istana Kaisar Langit menatap Hei King dengan mata penuh nafsu membunuh. Mereka tidak sabar untuk mencabik-cabik Hei King dan mencabik-cabiknya. Akan tetapi, mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadap dewa kuno bergelar berwarna hitam. Hei King, suara marah Feng Wu Chen terdengar dari energi putih misterius itu. Serang sekuat tenaga, teriak Hei King dengan marah. Berdengung-berdengung. Kekuatan mengerikan dari dewa kuno bergelar berwarna hitam meledak, dan ruang dunia abadi kuno sekali lagi hancur. Itu bisa runtuh kapan saja. Namun, dengan penghalang yang didirikan oleh Kaisar Angin Inferno, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Kekuatan penghancur yang tak terbayangkan membombardir energi putih satu demi satu, menyebabkan para kultifator dunia abadi kuno menjadi ketakutan. Melihat kelima dewa kuno bergelar berwarna hitam membombardir energi putih, orang-orang dari Istana Kaisar Surgawi menjadi marah. Mereka memiliki keinginan untuk bertarung dengan sekuat tenaga bahkan jika mereka tidak bisa menang. Haha, Feng Wu Chen, berapa lama kamu bisa bertahan? Serang dengan sekuat tenagamu. Hei King tertawa arogan. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Lima dewa kuno bergelar berwarna hitam melepaskan teknik pangu, tidak memberi Feng Wu Chen kesempatan untuk bertahan hidup. Setelah beberapa menit, kekuatan misterius itu meledak, dan kekuatan kesengsaraan Surgawi ditekan. Jelas, serangan Hei King dan yang lainnya tidak efektif. Hei King, kau sedang mencari kematian. Feng Wu Chen meraung marah. Dia memandang rendah segala sesuatu dengan martabat yang tinggi. Kekuatan kesengsaraan Surgawi sedang ditekan. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi Hei King berubah. Dia tidak bisa mempercayainya. Salah satu dewa kuno bergelar berwarna hitam berkata dengan kaget, kekuatan macam apa ini? Serangan kami tidak berpengaruh sama sekali. Kekuatan misterius ini bahkan dapat menekan kekuatan Hei King dan kesengsaraan Surgawi. Lima dewa kuno bergelar berwarna hitam tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Feng Wu Chen. Lima dewa kuno bergelar berwarna hitam tercengang. Ledakan. Mengembuskan. 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 Saat berikutnya, kekuatan misterius itu meledak lagi. Energi putih menyapu dengan liar, dan Hei King dan yang lainnya memuntahkan darah. Itu sangat mendominasi. Kekuatan yang tidak dapat dilawan oleh lima dewa kuno bergelar berwarna hitam. Bagaimana ini mungkin, Hei King dan yang lainnya benar-benar tercengang. Orang-orang dari istana Kaisar Surgawi dan para kultifator yang tak terhitung jumlahnya yang menyaksikan juga tercengang. Kekuatan macam apa yang bisa membuat Feng Wu Chen begitu menakutkan. Dia benar-benar melukai lima dewa kuno bergelar hitam dalam sekejap. Hei King, aku tidak akan membunuhmu. Aku, Feng Wu Chen, bersumpah bahwa aku bukan manusia. Feng Wu Chen tiba-tiba meraung. Niat membunuh yang mengerikan menyelimuti seluruh dunia abadi kuno. 3474 Feng Wu Chen, jangan bicara omong kosong. Kau masih terlalu mudah untuk membunuhku. Hei King berteriak dengan marah. Aura Feng Wu Chen semakin mendominasi. Kita tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kekuatan misterius ini. Kata dewa kuno bergelar berwarna hitam dengan takut. Mari kita melapor kepada Kaisar Angin Api sebelum Feng Wu Chen menerobos kesengsaraan surgawi. Dewa kuno bergelar berwarna hitam lainnya berkata dengan takut. Kelima dewa kuno bergelar berwarna hitam tidak berdaya melawan kekuatan misterius itu. Kekuatan kesengsaraan surgawi masih ditekan. Mereka menyadari bahwa kekuatan misterius itu telah bangkit. Kelima dewa kuno bergelar berwarna hitam tidak berdaya melawan kekuatan misterius itu. Mereka hanya bisa melapor kepada Kaisar Angin Api. Sampah tak berguna. Aku kehilangan mukaku. Kaisar Angin Api menggertakan giginya karena marah. Lima dewa kuno bergelar berwarna hitam tidak bisa berbuat apa-apa pada Feng Wu Chen. Kaisar Angin Api telah kehilangan seluruh mukanya. Kuil utama Paragon telah kehilangan seluruh wajahnya. Saat Kaisar Angin Api marah, Hei King dan yang lainnya tidak berani mengatakan apapun. Kelima dewa kuno bergelar berwarna hitam tidak dapat berbuat apa-apa terhadap kekuatan misterius itu. Itulah kebenarannya. Kaisar Angin Api hanya bisa melakukannya sendiri. Pada saat yang sama, Feng Wu Chen yang marah mulai terbiasa dengan kekuatan misterius itu. Dia melawan kesengsaraan surgawi sambil mengumpulkan kekuatan misterius itu. Desir. Berdengung-berdengung. Energi putih misterius itu tiba-tiba melesatkan pilar cahaya putih. Pilar itu menargetkan dewa kuno bergelar, Hei King. Hei King, hati-hati. Teriak keempat dewa kuno bergelar pada saat yang sama. Hei King ketakutan setengah mati. Dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Dia bahkan tidak bisa mengendalikannya. Meskipun Hei King tidak dapat mengetahui kekuatan energi putih itu, dia dapat merasakan aura kematian. Perasaan ini terlalu nyata. Dia belum pernah merasakan hal ini sebelumnya. Ledakan. Namun, pada saat kritis ini, Kaisar Angin Api menyerang dan menghancurkan pilar cahaya putih dengan pukulan. Wajah Kaisar Angin Api sangat muram. Terima kasih, Kaisar Angin Api, kata Hei King dengan hormat. Dia masih ketakutan. Energi putih misterius itu terlalu menakutkan. Itu melukai lima dewa kuno bergelar berwarna hitam secara instan. Bagaimana mungkin itu tidak menakutkan? Akan tetapi, dengan Kaisar Agung Angin Api yang secara pribadi mengambil tindakan, mereka merasa benar-benar tenang. Kaisar Yan Feng melirik tinjunya dan mengerutkan kening, Kaisar ini belum pernah melihat kekuatan yang tampak lembut tetapi sangat mendominasi. Aku bahkan tidak bisa merasakan apapun dari kekuatan ini, seolah-olah itu tidak ada. Namun setelah aku menyerang, aku dapat dengan jelas merasakan keberadaannya. Itu bahkan membuat Kaisar ini merasakan bahaya. Kekuatan ini tampaknya terus tumbuh. Kaisar Angin Api mampu menghancurkan pilar cahaya putih karena kekuatan misteriusnya baru saja terbentuk. Tentu saja, itu tidak dapat menandingi kekuatan ilahi Kaisar Angin Api. Karena Kaisar Angin Api dapat menghancurkan pilar cahaya putih dengan satu pukulan, itu berarti kekuatannya dapat mengatasi kekuatan misterius itu. Dia tidak bisa membiarkan kekuatan misterius ini tumbuh lebih kuat. Dia harus memanfaatkan fakta bahwa Feng Wuchen memegang kendali atas kekuatan ini untuk melampaui kesengsaraan dan membunuh Feng Wuchen. Kekuatan yang mengerikan, dia adalah Kaisar Agung. Auranya sama mengerikannya dengan Kaisar Agung Yejun. Kiyutian mengerutkan kening. Dia semakin khawatir. Kaisar Agung. Semua orang menarik nafas dalam-dalam karena takut. Long Tian Chou menggertakan giginya dan berkata dengan marah, kau sudah bertindak terlalu jauh. Seorang Kaisar Agung dari Alam Pangu secara pribadi menghentikan seorang kultifator dari dunia abadi kuno yang ingin melampaui kesengsaraan. Apakah mereka benar-benar akan menjauhkan suamiku? Ling Xiao Xiao sangat marah. Mereka memperlakukan kami seperti semut. Mereka boleh melakukan apa saja yang mereka mau. Biarkan saja mereka mempermalukan kita. Kata Liu Wuchen dengan marah. Ia mengepalkan tinjunya dengan sangat erat sehingga ia tidak merasakan kukunya menusuk dagingnya. Kami tidak akan menoleransi segala bentuk penindasan dan perundungan. Bahkan jika itu adalah Ahli Alam Pangu. Ayo kita lawan mereka. Luan Shen menggertakan giginya dan berkata dengan marah. Itu benar. Ayo kita lawan mereka. Para prajurit tidak takut mati. Mereka semua berteriak. Mereka berada di posisi saat ini berkat Feng Wuchen. Sekarang Feng Wuchen dalam masalah. Bagaimana mereka bisa hanya duduk diam dan menonton? Bukankah itu akan membuat Feng Wuchen sangat kecewa? Para Ahli Alam Pangu telah berulang kali mencampuri urusan dunia abadi kuno. Mereka telah melanggar tatanan langit dan bumi, tetapi mereka tidak menganggapnya serius. Faktanya, keadaannya bahkan lebih buruk. Bahkan seorang Ahli Tingkat Kaisar Agung pun datang secara langsung. Liu Qingyang dan yang lainnya menahan amarah yang membara di hati mereka. Tidak seorang pun tahu kapan mereka akan kehilangan kendali dan meledak. Alam Pangu sudah bertindak terlalu jauh. Tenanglah, ini bukan sesuatu yang bisa kita ganggu. Kata Qiyuniu dengan sungguh-sungguh, memberi isyarat kepada orang-orang yang marah untuk tenang. Master Abadi Kuno Yan Chen berkata dengan sungguh-sungguh, bahkan jika kita bertarung dengan dunia abadi kuno, kita tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka. Patriar Qiyuniu dan Tuan Guru Abadi Kuno benar. Aku juga ingin melawan bajingan-bajingan ini, tetapi tidak sekarang. Tuan masih dalam tahap melewati kesengsaraan. Jika kita bertarung dengan nyawa kita, kita tidak hanya tidak akan membantu, tetapi kita juga akan menjadi beban bagi Tuan, kata Jian Chou, menahan amarahnya. Gelar Dewa Kuno dan Kaisar Agung memang bukan sesuatu yang bisa mereka ganggu. Terlebih lagi, Feng Wuchen sekarang telah melampaui kesengsaraan. Mereka tidak bisa ikut campur. Mereka hanya bisa menahan amarah dan kekhawatirannya. Kaisar Yan Feng, Feng Wuchen berteriak dengan marah. Feng Wuchen, aku tidak menargetkanmu. Hanya saja kau mengandalkan kekuatan misterius untuk menerobos 36 tingkat surga alam Pangu dan melukai banyak ahli. Kau meremehkan alam Pangu dan kuil utama tertinggi. Oleh karena itu, aku harus mengambil tindakan, kata Kaisar Yan Feng dingin, saat kekuatan mengerikan berkumpul. Semua ini karena alam Pangu mengabaikan tatanan langit dan bumi terlebih dahulu. Kalian menerobos masuk ke dunia abadi kuno berulang kali dan menindas dunia abadi kuno. Feng Wuchen berteriak dengan marah. Feng Wuchen, kamu harus mengerti bahwa miriat words diperintah oleh Demon Soul Sovereign. Semua tatanan langit dan bumi dikendalikan oleh kuil utama tertinggi. Semut manapun yang berani meremehkan kuil utama tertinggi harus dihancurkan. Kaisar Yan Feng berkata dengan arogan, mengabaikan semua kesombongan. Kamu pikir kamu bisa mengabaikan keberadaannya hanya karena kamu mengendalikan tatanan langit dan bumi. Omong kosong macam apa ini? Karena kamu bisa mengabaikan keberadaannya? Mengapa aku, Feng Wuchen, tidak bisa melakukan hal yang sama? Feng Wuchen berteriak dengan marah. Penguasa jiwa iblis adalah eksistensi yang agung. Kau tidak dapat membayangkannya, bagaimana setitik cahaya pun dapat bersaing dengan matahari dan bulan. Kaisar Yan Feng berkata dengan nada meremehkan. Pergilah ke neraka. Jangan harap bisa naik ke atas. Kaisar Yan Feng mencibir. Kemudian, dia melemparkan telapak tangan. Jejak telapak tangan energi yang mengerikan melesat ke arah energi putih tanpa ampun. Kaisar Yan Feng tahu dengan jelas bahwa dia tidak bisa memberi Feng Wuchen kesempatan apapun. Begitu pemilik kekuatan misterius itu mengambil tindakan, Kaisar Yan Feng akan kehilangan kesempatan terbaiknya. Dia harus mengambil tindakan saat Feng Wuchen dan memegang kendali kekuatan. Suami. Kakak Feng. Tuanku. Tuan tertinggi. Semua orang di Istana Abadi Kaisar berteriak panik. Mereka khawatir dan marah. Berani sekali kau menyentuh orang-orang Kaisar Agung ini. Kau punya nyali. Tepat pada saat ini, sebuah suara tua dan mendominasi terdengar. Apa? Wajah Kaisar Yan Feng berubah drastis. Energi yang lebih kuat dan mengerikan meledak dan langsung menghancurkan telapak tangannya. Kaisar Yan Feng memuntahkan setegup darah. 3475. Kaisar Agung dari sepuluh penjuru. Kaisar Yan Feng ketakutan. Jantungnya serasa diremukan gunung dan berhenti berdetak. Dia tidak dapat bergerak sama sekali, seakan-akan dia tidak dapat bergerak. Wajahnya yang pucat pasti dipenuhi ketakutan yang mendalam. Kaisar Yan Feng tahu betul bahwa seseorang yang mampu melukainya dengan satu gerakan pastilah seorang Kaisar Agung sepuluh penjuru. Kaisar Ye Jun telah mengerahkan segenap kekuatannya dan melepaskan sifat iblisnya untuk mengalahkannya dengan satu gerakan. Mustahil bagi Kaisar Agung lainnya melakukan hal itu. Tapi bagaimana mungkin dia adalah Kaisar Agung sepuluh penjuru? Dalam peperangan waktu itu, ratusan Kaisar Besar sepuluh penjuru telah gugur. Para Kaisar Agung dari sepuluh penjuru di alam pangu semuanya merupakan ahli di bawah supremasi jiwa iblis. Kaisar Agung sepuluh penjuru manakah ini? Pada saat ini, para kultifator di istana surgawi Kaisar dan dunia abadi kuno semuanya tercengang. Hei Qing dan keempat dewa kuno bergelar lainnya juga tercengang. Itu adalah Kaisar Angin Inferno. Apa yang sedang terjadi? Mengapa seorang ahli setingkat Kaisar Agung tiba-tiba muntah darah? Hei Qing dan yang lainnya melihat ekspresi ketakutan Kaisar Yan Feng, mereka tidak dapat menahan perasaan gelisah dan takut. Kaisar Agung Pagoda Reinkarnasi telah dibuka. Feng Wuchen tertegun lama sebelum dia tiba-tiba terbangun. Feng Wuchen berpikir bahwa dia tidak dapat bertahan, tetapi Pagoda Reinkarnasi telah membuka segel Kaisar Agung. Benar sekali, segel Kaisar Agung Pagoda Reinkarnasi telah dibuka. Kali ini dia terselamatkan. Pagoda Reinkarnasi tidak akan mengabaikan hidup dan matinya. Kaisar Agung telah dibuka segelnya pada saat kritis. Feng Wuchen sangat gembira, perasaan itu sungguh luar biasa, dan membuatnya sangat bahagia. Tampaknya energi spiritual yang kacau di kolam seriburoh membantu jiwa Pagoda Reinkarnasi pulih dan membuka segel Kaisar Agung, pikir binatang api misterius kekacauan. Itu memang benar adanya. Saat Kaisar Yan Feng panik, ruang tiba-tiba berubah. Ruang angkasa berubah menjadi langit berbintang yang tak terbatas. Kaisar Yan Feng, Hei King, Dewa Kuno bergelar lainnya, Feng Wuchen, dan bahkan kesengsaraan surgawi semuanya berada di ruang astral. Lapangan astral, itu adalah Kaisar Agung dari sepuluh arah. Hei King dan keempat Dewa Kuno bergelar lainnya ketakutan setengah mati. Ototnya, uratnya, tulangnya, bahkan sel dan pori-porinya semuanya gemetar. Hanya Kaisar Agung sepuluh penjuru yang dapat mengeksekusi domain bintang. Domain bintang melambangkan Kaisar Agung sepuluh penjuru. Siapa? Siapa kau? Kaisar Angin Api bertanya dengan ngeri. Suaranya bergetar. Kemampuan Kaisar Agung sepuluh penjuru membuat Kaisar Agung angin api ketakutan seperti ini menunjukkan betapa mengerikannya Kaisar Agung sepuluh penjuru. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu muncul begitu saja. Ia kurus dan lemah, dan wajahnya dipenuhi kerutan. Ia tampak lemah, tetapi ruang di antara alisnya memancarkan aura mendominasi yang merendahkan segalanya. Aura yang terpancar dari tubuh lelaki tua itu amat mengerikan. Ini adalah Kaisar Agung sepuluh penjuru. Kelompok pertama Kaisar Agung setelah pangu menciptakan dunia. Kaisar Angin Inferno, Hei King, dan yang lainnya menatap lelaki tua berjubah abu-abu itu dengan ngeri, seolah-olah mereka telah melihat iblis. Kaisar Surgawi Suan King, kata tetua berjubah abu-abu itu. Dia melirik Feng Wuchen dan tersenyum. Ledakan. Perkataan Kaisar Langit Jernih mendalam bagaikan sambaran petir, meledak di telinga Kaisar Langit Angin Api dan yang lainnya. Kaisar Langit Jernih yang mendalam merupakan salah satu dari seratus Kaisar Agung sepuluh penjuru. Kaisar Langit Cerah Mendalam, Feng Wuchen juga menatap Kaisar Langit Cerah Mendalam. Lihatlah dirimu, kau tampaknya mengenalku. Kaisar Langit Jernih mendalam mencipir. Hanya seringai acu-ta'acu sudah cukup untuk membuat Kaisar Angin Api Gemetar. Hei King dan keempat Dewa Kuno bergelar lainnya tidak berani mengatakan sepatah katapun. Sebagai Dewa Kuno dan Kaisar Agung Dunia Pangu, apakah menurutmu suatu kehormatan untuk menerobos masuk ke dunia abadi kuno dan menindas yang lemah? Apakah kamu tidak merasa malu? Kaisar Langit yang sangat jernih berteriak dingin, dan wajah tuannya menjadi gelap. Kaisar Langit Cerah Mendalam, Feng Wuchen menerobos ke langit ke-36 Dunia Pangu, dan dia telah melanggar aturan Langit dan Bumi secara serius. Aku hanya mengikuti perintah untuk menangkapnya, kata Kaisar Angin Api dengan hormat. Melanggar tatanan Langit dan Bumi. Huh, Feng Wuchen adalah orangku. Kalau berani, tangkap saja dia, kata Kaisar Langit Cerah Mendalam dengan nada mendominasi. Jantung Kaisar Angin Api berdebar kencang. Ia berpikir sejenak dan berkata, Kaisar Langit Jernih yang mendalam, aku adalah Kaisar Agung di bawah Penguasa Jiwa Iblis. Aku mengikuti perintah Penguasa Jiwa Iblis untuk menangkap Feng Wuchen. Kaisar Angin Api bukanlah tandingan Kaisar Langit Jernih yang mendalam. Dia hanya bisa menggunakan Jiwa Iblis tertinggi untuk menekannya. Kalau begitu, kembalilah dan beritahu Demon Soul Supreme bahwa hari-harinya yang damai akan segera berakhir. Kata Kaisar Langit Jernih yang mendalam dengan dingin. Ada kemarahan di matanya, dan dia sama sekali tidak merasa terancam. Begitu Kaisar Langit Jernih mendalam berkata demikian, Kaisar Angin Api dibombardir lagi. Beraninya dia mengucapkan kata-kata gila dan sombong seperti itu. Aku jadi penasaran, bagaimana kamu meninggal saat itu. 100 Kaisar Agung dari 10 arah tidak dapat mengalahkan Demon Soul Supreme. Tidak mungkin bagi Kaisar Surgawi yang sangat jernih untuk melakukannya. Arogansi apa? Tidak, jika mereka sudah mati, mengapa Kaisar Surgawi yang maha jernih ada di depannya? Pada saat ini, ekspresi Kaisar Angin Api berubah drastis saat dia menyadari sesuatu yang mengerikan. Mungkinkah 100 Kaisar Agung 10 penjuru masih hidup? Tidak ada yang melihat mayat mereka selama pertempuran saat itu. Mereka hanya tahu bahwa mereka telah menghilang begitu saja. Kaisar Angin Api tidak berani membayangkan. Kaisar Langit Cerah Mendalam, Anda adalah Kaisar Agung 10 arah. Saya bukan tandingan Anda. Namun, Kuil Utama Tertinggi juga memiliki Kaisar Agung 10 arah. Anda sendiri mungkin tidak dapat melawan mereka. Hari ini, saya harus menangkap Feng Wuchen. Kaisar Angin Api menggertakkan giginya. Memikirkan Kuil Utama Tertinggi, Kaisar Angin Api menjadi tenang. Feng Wuchen, atasi kesengsaraan dan bangkitlah. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuhmu. Kata Kaisar Langit Jernih yang mendalam dengan angkuh. Dia tampak seolah-olah tidak ada gunanya bagi siapapun untuk datang. Terima kasih, Kaisar Langit Jernih yang mendalam. Feng Wuchen mengucapkan terima kasih kepadanya dengan penuh rasa syukur. Namun, sebelum aku naik, aku ingin membunuhnya. Feng Wuchen berkata dengan dingin sambil menatap Hei King. Desir. Begitu dia selesai bicara, pilar cahaya putih melesat keluar lagi dan menyerang Hei King tanpa ampun. Kaisar Angin Api, selamatkan aku. Hei King berteriak minta tolong dengan ekspresi putus asa. Feng Wuchen, berani sekali kau. Kaisar Angin Api sangat marah dan hendak menyerang. Bam. Tiba-tiba, Kaisar Langit Jernih mendalam melambaikan tangannya dan aura yang mengerikan menghempaskan Kaisar Angin Api. Siapapun yang ingin dibunuh oleh anak buahku, aku akan membunuhmu. Jika kau berani menghentikanku, aku akan membunuhmu juga. Kata Kaisar Langit Jernih yang mendalam dengan garang. Kaisar Langit Jernih yang mendalam, apakah kau benar-benar akan campur tangan? Kaisar Angin Api bertanya dengan suara yang dalam saat aura pembunuh melintas di matanya. Kaisar Langit Cerah mendalam tidak mengatakan sepatah katapun. Dia tidak peduli dengan seorang Kaisar Agung primordial belaka. Baiklah, aku ingin melihat apakah Kaisar Langit Jernih yang mendalam dapat mengalahkan Kaisar Agung Guheng. Kaisar Angin Api sangat marah dan segera memanggil Kaisar Agung 10 Penjuru. Kaisar Agung Guheng, dia saja tidak cukup. Panggil lebih banyak orang. Aku ingin melihat seberapa besar kekuatan mereka telah meningkat. Pada saat ini, tawas orang lelaki tua terdengar. Suara ini adalah Kaisar Yuan Shi. Feng Wuchen tercengang. Itu benar. Itu suara Kaisar Yuan Shi. Tapi bukankah Kaisar Yuan Shi menghilang? Mengapa dia ada di sini? Apa yang sedang terjadi? 3476. Kaisar Yuan Shi. Tuan, ini Kaisar Yuan Shi. Suara gembira Long Senjian terdengar. Kaisar Yuan Shi. Feng Wuchen yang tertegun tiba-tiba menjadi sangat gembira. Feng Wuchen tidak menyangka Kaisar Yuan Shi muncul saat ini. Siapakah Kaisar Yuan Shi? Dia adalah Kaisar Agung pertama sejak Panggu menciptakan dunia, pemimpin 10 Kaisar Agung. Keberadaan yang paling kuat di antara 10 Kaisar Agung. 10 Kaisar besar lainnya. Kaisar Angin Neraka hampir terkena serangan jantung. Dia sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa lebih takut lagi. Dari mana sih datangnya begitu banyak 10 Kaisar Agung? Hei Qing dan keempat dewa kuno bergelar hitam lainnya merasa seperti tersambar petir. Feng Wuchen baru saja naik ke alam abadi, namun dia telah memperingatkan 2-10 Kaisar Agung. Tidak hanya itu, dia bahkan berani mengatakan bahwa 1 Kaisar Agung Gu Heng tidaklah cukup. Kaisar Agung Gu Heng merupakan salah satu dari 10 Kaisar Agung. Beraninya dia mengabaikan Kaisar Agung Gu Heng. Seberapa sombongnya dia? Siapakah Feng Wuchen ini? Mengapa dia dilindungi oleh 10 Kaisar Agung? Ledakan. Berdengung-berdengung. Sementara Kaisar Angin Raka dan yang lainnya masih dalam keadaan terkejut dan takut, sinar cahaya putih telah menghantam Hei Qing tanpa ampun. Kekuatan yang mendominasi dan misterius itu meledakkan Hei Qing menjadi kabut berdarah di tempat. Hei Qing sudah ketakutan setengah mati. Dia bahkan tidak bisa memohon belas kasihan. Telanlah. Keempat dewa kuno bergelar hitam lainnya menelan ludah mereka karena takut. Baru kemudian mereka menyadari bahwa tenggorokan mereka kering. Kekuatan misterius ini terlalu mengerikan. Kekuatan itu bisa membunuh dewa kuno bergelar hitam dalam sekejap. Setelah membunuh Hei Qing, Feng Wu Chen meraum marah. Dengan kekuatannya yang mendominasi, dia dengan paksa menghancurkan kekuatan kesengsaraan surgawi. Kesengsaraan surgawi ketiga lenyap seketika. Setelah berhasil melewati kesengsaraan surgawi, cahaya kemasan tiba-tiba muncul di domain bintang dan menyelimuti Feng Wu Chen. Pada saat ini, Feng Wu Chen merasa luar biasa rileks dan nyaman. Seolah-olah aliran air dari surga telah jatuh ke lautan luas dan ladang murbei. Air itu menyehatkan tubuhnya dan mengalir melalui anggota tubuh dan tulang-tulangnya. Perasaan luar biasa ini membuat Feng Wu Chen merasa sangat senang hingga dia bisa terbang. Kaisar Yan Feng tidak berani menghentikannya. Dia hanya bisa menyaksikan Feng Wu Chen menghancurkan kesengsaraan ketiga. Menghentikan mereka. Kaisar Angin Api mungkin tidak ingin hidup lagi. Saat ini, dia berada di wilayah bintang Kaisar Agung Sepuluh Penjuru. Terlebih lagi, sekarang ada dua Kaisar Agung Sepuluh Penjuru. Beraninya Kaisar Angin Api bergerak. Kaisar Angin Api tidak lagi peduli dengan hidup atau mati Hei King. Ketakutan yang kuat di hatinya mengatakan kepadanya bahwa hal mengerikan yang telah disadarinya sebelumnya kemungkinan besar benar. Senior, siapa kamu? Kaisar Angin Api bertanya dengan ketakutan. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Dia punya firasat bahwa dia tidak akan mampu bertahan hidup hari ini. Akulah Kaisar Purba, seorang lelaki tua berjubah putih muncul sambil tertawa samar. Tak lain dan tak bukan adalah Kaisar Yuan Shi. Kaisar Yuan Shi Feng Wuchen sangat gembira. Kaisar Yuan Shi Kaisar Suan King menangkupkan tinjunya dengan hormat. Sebagai salah satu Kaisar Besar Sepuluh Penjuru, perilaku penuh hormat Kaisar Suan King sudah cukup untuk menunjukkan status mengerikan Kaisar Yuan Shi. Apa, Yuan? Kaisar Yuan Shi Pemimpin Seratus Kaisar Agung Bola mata Kaisar Angin Api hampir terbang keluar. Dia begitu takut hingga dia jatuh ke tanah. Kempat Dewa Kuno bergelar berwarna hitam pingsan di tempat. Kaisar Agung yang paling berkuasa sejak diciptakannya Pangu. Pada saat ini, Kaisar Angin Api akhirnya mengerti. Mengapa Feng Wuchen berani menerobos 36 tingkat surga di alam Pangu? Mengapa Feng Wuchen berani menentang alam Pangu? Mengapa Feng Wuchen tidak takut padanya sama sekali? Semua ini karena Feng Wuchen mendapat dukungan Kaisar Yuan Shi. Ditambah dengan kekuatan misterius dan mengerikan yang dapat membunuh Hei King, mengapa Feng Wuchen takut pada alam Pangu? Kaisar Angin Api menjadi semakin takut. Dia sangat yakin bahwa hal mengerikan yang dia sadari itu benar adanya. Jika Kaisar Yuan Shi masih hidup, maka Kaisar Agung sepuluh penjuru lainnya pasti masih hidup juga. Kaisar Yuan Shi melangkah selangkah demi selangkah menuju Kaisar Angin Api. Langkah kakinya ringan, tetapi setiap langkah terasa seperti menginjak jantung Kaisar Angin Api. Mata Kaisar Yuan Shi memancarkan aura kekuasaan yang mendominasi. Seolah-olah dia sedang mempermainkan semua makhluk hidup di telapak tangannya. Inilah pemimpin seratus Kaisar Agung. Kaisar Angin Api jatuh ke tanah dan tidak berani bergerak. Nak, aku akan memberimu kesempatan. Panggil Kaisar Langit Abadi Kuno dan yang lainnya. Aku sudah lama tidak aktif. Aku ingin melihat seberapa besar mereka telah berkembang. Kaisar Langit Abadi tersenyum tipis. Kata-katanya tampak tenang, tetapi mengandung aura mendominasi dan penghinaan terhadap Kaisar Agung Gu Heng dan yang lainnya. Kaisar Yuan Shi, tolong ampuni nyawaku. Aku hanya berkata, aku tidak berani melakukan apapun pada Kaisar Yuan Shi. Kaisar Angin Api memohon belas kasihan. Sekalipun Kaisar Angin Api belum pernah melihat Kaisar Yuan Shi, dia pernah mendengar tentangnya. Sekalipun Kaisar Angin Api memiliki supremasi jiwa iblis di belakangnya, supremasi jiwa iblis tidak dapat menyelamatkannya sekarang. Aku memberimu kesempatan. Jangan kau hargai itu. Kalau tidak, akan terlambat untuk menyesal. Kaisar Yuan Shi tersenyum tipis. Apa? Kepala Kaisar Angin Api berdengung. Dia langsung jatuh ke neraka tingkat 18. Dia mengerti arti kata-kata Kaisar Yuan Shi. Kaisar Yuan Shi, tolong ampuni nyawaku. Aku salah. Aku benar-benar salah. Kaisar Angin Api bersujud dan memohon belas kasihan. Matanya dipenuhi dengan keputus asaan. Kaisar Suan King mencibir. Kau tahu kita masih hidup. Apakah kau pikir kau masih punya kesempatan untuk hidup? Kaisar Surgawi Yuan Shi, Junior ini tidak akan pernah berbohong. Junior ini bersumpah demi kepalanya sendiri. Kaisar Yuan Shi, tolong ampuni nyawaku kali ini. Kaisar Angin Api terus bersujud. Jika dia tahu bahwa Feng Wuchen memiliki latar belakang yang mengerikan, dia tidak akan datang. Sekarang dia sangat menyesalinya hingga ususnya berubah menjadi hijau. Aku musuh bebuyutan di Men Sol Supremacy. Jika aku melepaskanmu, bukankah itu sama saja dengan mengatakan padanya bahwa aku masih hidup? Lagipula, setelah kau kembali, kau pasti akan melapor padanya. Apa kau pikir aku akan percaya padamu? Kaisar Yuan Shi tersenyum tipis. Meskipun Kaisar Yuan Shi adalah pemimpin seratus Kaisar, dia masih jauh lebih lemah daripada Supremasi Jiwa Iblis. Jika di Men Sol Supremacy tahu bahwa mereka masih hidup, Feng Wuchen pasti akan diburu oleh banyak kultifator di alam pangu. Tidak, tidak, saya tidak akan mengatakannya. Kaisar Yuan Shi, kumohon percayalah padaku. Kaisar Angin Api hampir menangis. Dia belum pernah setakut ini sebelumnya. Inikah ketakutan sebelum kematian? Itu begitu kuat dan begitu nyata. Aku tidak percaya padamu. Kaisar Yuan Shi tersenyum tipis. Kemudian, dia menepuk dahi Kaisar Angin Api dengan jarinya. Sudah berakhir, Kaisar Angin Api benar-benar putus asa. Pada saat itu, Kaisar Angin Api merasa bahwa seluruh dunia telah menjadi gelap. Tidak ada cahaya sama sekali. Ledakan. Dengan ketukan ringan, Kaisar Agung Angin Api meledak menjadi awan kabut darah dengan suara ledakan keras. Dia hancur menjadi abu. Dengan ketukan ringan, dia membunuh seorang Kaisar Agung Kuno. Pemimpin 100 Kaisar sungguh mengerikan. Feng Wuchen, yang sedang dibaptis oleh alam pangu, terkejut saat melihat ini. Ini adalah pertama kalinya Feng Wuchen melihat Kaisar Yuan Shi membunuh Kaisar Agung Kuno dengan satu jari. Kaisar Yuan Shi melambaikan tangannya dengan lembut. Keempat dewa kuno bergelar yang tidak sadarkan diri berubah menjadi bubuk dan menghilang. 3477 Feng Wuchen, kamu tidak mengecewakanku. Kamu bisa naik ke alam pangu secepat ini. Setelah membunuh Kaisar Yan Feng, Kaisar Yuan Shi memandang Feng Wuchen seolah-olah tidak ada yang terjadi. Kaisar Yuan Shi, bukankah kamu menghilang? Apa yang terjadi? Feng Wuchen tiba-tiba pulih dari keterkejutannya dan bertanya dengan cepat. Feng Wuchen tidak merasa aneh bahwa pagoda reinkarnasi telah membuka segel Kaisar. Namun, Feng Wuchen merasa aneh bahwa Kaisar Yuan Shi bisa muncul lagi. Kaisar Yuan Shi membelai janggut putihnya dan tersenyum tipis. Karena tubuh asliku masih tersegel di pagoda reinkarnasi. Jiwaku tidak akan menghilang secepat ini. Lalu, kemana Kaisar Yuan Shi pergi selama ini? Bagaimana Kaisar Yuan Shi terpengaruh ketika pagoda reinkarnasi disegel? Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu. Kaisar Yuan Shi menggelengkan kepalanya sedikit dan tersenyum gembira. Jiwaku tidak berada di pagoda reinkarnasi, jadi aku tidak terpengaruh. Aku telah menangani beberapa hal di alam pangu. Baiklah, kau bisa melewati kesengsaraan dan naik ke alam pangu terlebih dahulu. Saat kau tiba, aku akan datang dan menemukanmu. Biarkan mereka naik secepatnya, alam pangu seharusnya belum menyadari bahwa mereka telah terbunuh. Dengan itu, Kaisar Yuan Shi menghilang. Kaisar Agung Suan Xing, mengapa Kaisar Yuan Shi tidak dibatasi oleh pagoda reinkarnasi? Bukankah dia disegel? Feng Wu Chen bertanya dengan bingung. Dia tidak punya waktu untuk bertanya kepada Kaisar Yuan Shi. Jiwa Kaisar Yuan Shi telah menghilang. Ini hanyalah kekuatan ilahinya. Kultifasimu terlalu lemah, jadi wajar saja jika kau tidak dapat melihatnya. Kaisar Agung Suan Xing tersenyum tipis. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan medan bintang menghilang. Kaisar Agung Suan Xing telah kembali ke cincin ilahi. Meskipun banyak sekali pembudidaya di luar tidak tahu apa yang telah terjadi, mereka semua melihat bahwa Feng Wu Chen telah mengalahkan kesengsaraan ketiga. Semua orang dari istana surgawi berdaulat bersorak kegirangan. Namun, banyak praktisi yang bingung. Mengapa Kaisar Agung Angin Api, Hei Qing, dan Dewa Kuno bergelar hitam lainnya menghilang? Beberapa saat yang lalu, dia mengancam Feng Wu Chen dan bahkan hendak menyerang. Namun dalam sekejap mata, semuanya lenyap. Ini semua sungguh tak masuk akal. Istri-istriku, jangan khawatir dan besiaplah untuk kenaikanmu. Aku akan menunggumu di alam pangu. Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, dia telah menyelesaikan pembaptisan alam pangu. Oke, Ling Xiao Xiao sangat gembira. Feng Wu Chen telah berhasil melewati kesengsaraannya, dan Kaisar Agung Angin Api beserta yang lainnya telah menghilang. Sekarang giliran Ling Xiao Xiao yang melewati kesengsaraannya, mereka tentu saja tidak akan berada dalam bahaya. Feng Wu Chen segera dibawa ke alam pangu oleh cahaya kemasan. Gerbang alam pangu. Akhirnya, kita sampai di alam pangu, ucap Feng Wu Chen sambil menyeringai, menatap gerbang alam pangu yang kuno dan menakjubkan. Gerbang alam pangu penuh dengan jejak waktu. Tidak seorang pun tahu berapa tahun telah berlalu. Dengan sekali kedipan, Feng Wu Chen memasuki gerbang alam pangu. Apa yang menanti Feng Wu Chen adalah dunia baru yang luas? Langit pertama alam pangu. Ini adalah langit pertama alam pangu, kan? Aku tidak sempat melihatnya saat memasuki alam pangu. Feng Wu Chen berkata dalam hati sambil tersenyum. Merasakan energi spiritual kuno alam pangu, Feng Wu Chen segera merasa berenergi. Energi spiritual kuno alam pangu berkali-kali lebih kuat daripada energi spiritual dunia abadi kuno. Sekarang aku merindukan kolam seribu roh milik Kaisar Agung Penyu King Suan. Feng Wu Chen menyeringai dan tidak sabar untuk berkultivasi di kolam seribu roh. Jika dia berkultivasi di kolam seribu roh, kultivasi Feng Wu Chen pasti akan meningkat pesat. Tentu saja, sekarang bukan saatnya. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya akan segera tiba. Feng Wu Chen, coba lihat apakah kamu masih bisa merasakan kekuatan misterius tadi. Tanya binatang api misterius yang kacau melalui transmisi suara. Feng Wu Chen mencoba dan terkejut saat mengetahui kekuatan misterius itu telah lenyap sepenuhnya. Apa yang sedang terjadi? Binatang api misterius yang kacau, sepertinya kau mengetahui kekuatan misterius ini. Apa yang terjadi? Mengapa ia muncul di tubuhku? Kenapa sekarang sudah hilang? Feng Wu Chen bertanya dengan bingung. Aku tidak tahu kekuatan macam apa itu, tetapi sangat menakutkan. Kekuatan misterius ini baru saja dipupuk dalam waktu singkat, tetapi kau tidak dapat mengendalikannya sekarang. Kekuatan ini muncul karena kau sedang menghadapi kematian. Suara binatang api misterius yang kacau itu terpancar. Binatang api misterius yang kacau tidak mengetahui tentang kekuatan misterius ini, dan hanya dipelihara dalam waktu singkat, tetapi sudah cukup untuk membunuh dewa kuno bergelar hitam. Ini menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan ini. Feng Wu Chen diam-diam merasa gembira. Sekalipun dia tidak dapat mengendalikan kekuatan ini sekarang, setidaknya itu adalah kekuatannya sendiri. Feng Wu Chen menganggup dan kemudian bertanya, siapa leluhur caotik yang kamu sebutkan sebelumnya? Aku ingat aku bertemu seseorang yang disebut leluhur caotik ketika aku memperoleh pagoda reinkarnasi. Meskipun aku tidak mengenalnya, aku ingat. Leluhur caotik yang kau sebutkan, aku tidak tahu siapa dia. Leluhur caotik yang kusebutkan berasal dari alam caotik. Leluhur itu telah menyukaimu, binatang api misterius caotik itu menyampaikan pesan melalui transmisi suara. Alam kacau, tertarik padaku. Feng Wu Chen tertegun dan bertanya, apa maksudmu? Leluhur telah memilihmu untuk menjadi penggantinya. Binatang api misterius yang kacau itu menyampaikan pesan melalui transmisi suara, aku adalah salah satu binatang aneh kuno di bawah leluhur yang kacau. Leluhur itu mengirimku untuk memujimu, tetapi aku tidak dapat membantumu. Aku ingin melihat apakah kamu memenuhi syarat dan mampu. Penerus, Feng Wu Chen tertegun dan pikirannya menjadi kosong. Binatang api misterius yang kacau sudah cukup menakutkan. Seberapa menakutkankah caotik Ancestor? Feng Wu Chen tidak berani membayangkan. Binatang api misterius yang kacau, apakah kau bercanda? Feng Wu Chen menyampaikan pesan melalui transmisi suara. Jelas, ia mengira binatang api misterius yang kacau itu berbicara omong kosong. Kalau begitu, kau bisa menganggapnya sebagai lelucon, binatang api misterius yang kacau itu menyampaikan melalui transmisi suara sambil tersenyum. Suami menguasai kakak Feng. Pada saat ini, Ling Xiao Xiao, Qiyu Tian, dan Liu Qing yang keluar dari gerbang alam pangu dengan senyuman di wajah mereka. Tidak banyak orang yang naik ke alam pangu kali ini. Feng Wu Chen, Ling Xiao Xiao, Liu Qing yang, Qiyu Tian, dan Yan Hu. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya berhasil naik. Feng Wu Chen akhirnya merasa lega. Ayo pergi, mari kita melihat-lihat dan mengenal alam pangu, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum. Ahli Ling Xiao Xiao terbang menjauh. Jika aku tahu, aku akan meminta kencing untuk naik bersamaku, Liu Qing yang melengkungkan bibirnya. Setelah Feng Wu Chen dan empat orang lainnya pergi, seseorang muncul di langit. Itu adalah penjaga Yao dari Istana Dewa Gudi. Apa yang sedang terjadi? Bukankah Hei Qing melakukannya secara pribadi? Mengapa Feng Wu Chen masih bisa naik ke alam pangu? Penjaga Yao mengerutkan kening. Dia terkejut dan bingung. Bagaimana mungkin Dewa Kuno bergelar hitam tidak menghentikan Feng Wu Chen untuk naik tahta? Mungkinkah Feng Wu Chen menggunakan kekuatan misterius? Pasti begitu. Kalau tidak, mustahil baginya untuk naik dengan lancar. Kalau begitu, Istana Dewa Tertinggi pasti tahu. Penjaga Yao menebak dengan cepat dan tersenyum jahat. Feng Wu Chen, kamu pasti akan menyesal naik ke alam pangu. Aku akan segera menyebarkan beritanya. Tunggu saja para ahli Istana Dewa Tertinggi memburumu, pelindung Yao mencibir. 3.478 Menurut pendapat penjaga Yao, bahkan jika dia menyebarkan berita itu, Feng Wu Chen tidak akan mencurigainya. Hei Qing tidak bisa menghentikannya, jadi dia secara alami menyebarkan berita itu ke kuil utama tertinggi, yang akan menyebar ke seluruh alam pangu. Penjaga Yao baru saja menyebarkan berita itu sebelumnya. Akan tetapi, yang tidak diketahui oleh penjaga Yao adalah bahwa Hei Qing dan Kaisar Angin Api telah terbunuh. Saya baru saja menerima berita bahwa lelaki misterius yang menerobos masuk ke alam pangu tiga tahun lalu telah datang ke alam pangu. Itu benar, saya juga baru saja mendengarnya, dan dia ada di surga pertama. Dia dari dunia abadi kuno. Namanya adalah Feng Wu Chen. Dia berani sekali menerobos masuk ke alam pangu, dan sekarang dia berani datang ke alam pangu. Dia benar-benar tidak ingin hidup lagi. Ku dengar kuil utama tertinggi mengejarnya. Tidak peduli siapa dia, kita tidak boleh menyinggung perasaannya, dan dia tidak ada hubungannya dengan kita. Lebih baik kita urus-urusan kita sendiri, jangan sampai kita terbunuh. Semakin sedikit yang kita tahu, semakin baik. Berita itu menyebar dengan cepat di surga pertama, dan mengejutkan banyak kekuatan di surga pertama. Banyak kekuatan dan kultifator di langit pertama yang menjauhinya. Bagaimana orang biasa bisa bergegas dari surga pertama ke surga ke-36? Mereka tidak mampu menyinggung kekuatan yang begitu menakutkan. Hanya dalam waktu empat jam, berita tentang pria misterius yang menerobos masuk ke alam pangu kembali tersebar hingga ke surga ke-33. Tak peduli surga yang mana, entah itu dewa kuno atau dewa kuno bergelar, bahkan tetua agung di surga ke-33 di bawah kuil utama tertinggi, mereka tidak melakukan apapun. Jelas saja mereka takut dengan kekuatan mengerikan pria misterius itu. Kuil Gudi adalah tempat yang sangat mengerikan, tetapi enam kaisar agung telah terluka parah oleh pria misterius itu. Kekuatan mana yang berani bertindak gegabuh? Tentu saja, kuil Gudi juga memblokir berita kematian Tuan Muda di Tian. Jika tidak, alam pangu akan gempar. Feng Wuchen dan yang lainnya telah naik ke alam pangu. Kirim beberapa orang untuk bermain dengan mereka. Mungkin kita bisa membunuh satu atau dua dari mereka. Penjaga Yao mencibir dan menghilang. Setelah berita kemunculan kembali lelaki misterius itu menyebar, kuil utama tertinggi tiba-tiba menerima berita bahwa kaisar Yan Feng dan dewa kuno bergelar Hei King telah terbunuh. Seluruh istana ilahi tertinggi dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Hal itu bahkan membuat Dimensol Soverein khawatir dan menjadi sangat marah. Kaisar Agung Angin Api, para ahli kuil supremasi, dan bawahan supremasi jiwa iblis, siapakah yang berani membunuh kaisar Agung Angin Api? Jiwa iblis tertinggi memberikan perintah tertinggi untuk membunuh Kin Nan. Para ahli dari Aula Dewa Tertinggi dan pasukan utama segera mulai menyelidiki masalah tersebut. Lagi pula, mereka tidak tahu mengapa Raja Bela Diri Angin Api dan Hei King meninggal. Dia bahkan tidak tahu di mana dia meninggal. Satu-satunya kecurigaannya adalah kaisar Ye Jun. Lagi pula, perintah itu telah dikeluarkan tiga tahun lalu. Sementara itu, Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao melihat sekeliling dan memperoleh pemahaman dasar tentang alam pangu. Alam pangu lebih luas dari alam abadi kuno dan memiliki 36 tingkat surga. Alam kultifasi di alam pangu meliputi alam kuno, jenderal kuno, raja kuno, kaisar kuno, penguasa kuno, dewa kuno, dan dewa kuno bergelar hijau, biru kehijauan, biru, ungu, merah, emas, putih, hitam. Ada 10 wilayah utama, termasuk Kaisar Agung, Kaisar Agung, Kaisar Agung, dan Arcaian Prime. Setiap wilayah utama dibagi menjadi tiga subwilayah, awal, tengah, dan akhir. Feng Wuchen dan keempat orang lainnya baru saja menginjakan kaki di alam pangu. Tak perlu dikatakan lagi, kultifasi mereka adalah ekstrim kuno awal. Saudara Feng, kemana kita akan pergi? Tanya Liu Qingyang. Mereka tidak mengenal tempat itu dan tidak tahu di mana harus mencari tempat menginap. Liu Qingyang merentangkan tangannya dan mengerutkan bibirnya. Kita sama sekali tidak mengenal alam pangu. Us-us-us. Sebelum Feng Wuchen sempat menjawab, tujuh sosok tiba-tiba muncul. Masing-masing dari mereka tampak ganas dan ganas. Mereka tidak datang dengan niat baik. Wajah Ling Xiao-Siao dan yang lainnya berubah serius. Tuanku, mereka adalah jenderal kuno awal, kata Ki Yutian dengan suara rendah, sambil mengerutkan kening. Mereka baru saja naik ke alam pangu dan merupakan yang terlemah di alam pangu. Dari tujuh orang di depan mereka, empat merupakan jenderal kuno awal, sedangkan tiga lainnya merupakan ekstrim kuno akhir. Feng Wuchen menatap ke tujuh orang itu tanpa ekspresi dan bertanya, ada apa? Tidak apa-apa, kami tidak bermaksud jahat. Kami hanya menyukai gadis cantik ini dan ingin bermain dengannya. Kami akan mengembalikannya kepadamu dalam beberapa hari. Bagaimana menurutmu? Pria terkemuka itu sangat arogan dan merendahkan. Haha, ketujuh orang itu tertawa dengan sombong. Bajingan tak tahu malu, Ling Xiao-Siao langsung marah. Liu Qingyang, Ki Yutian, dan Yan Hu juga sangat marah. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh Yang Haus Darah. Mereka benar-benar punya nyali. Mereka benar-benar berani mempermalukan Ling Xiao-Siao di depan Feng Wuchen. Feng Wuchen tidak akan pernah mentolerir hal semacam ini. Wajah Feng Wuchen sangat dingin. Feng Wuchen sangat marah. Tidak seorang pun dapat mempermalukan Ling Xiao-Siao. Siapapun yang mempermalukannya akan berakhir seperti Tuan Muda di Tian. Di mata Feng Wuchen, tujuh orang di depannya sudah mati. Tatapan mata Feng Wuchen yang menakutkan membuat ketujuh orang itu berkeringat dingin, seolah-olah mereka sedang ditatap oleh setan. Tentu saja, satu tatapan saja tidak cukup untuk membuat mereka takut. Ada apa, nak? Kau tampaknya tidak bahagia. Seorang pria kekar berteriak dengan marah, wajahnya penuh ancaman. Pria lain menatap Feng Wuchen dengan pandangan menghina dan berkata dengan arogan, Nak, izinkan aku mengingatkanmu bahwa ini adalah wilayah kami. Aku menyarankanmu untuk patuh menyerahkan gadis cantik itu, atau kami akan menghancurkan kalian semua. Kekuatan alam Yuan Shi dan alam abadi meletus pada saat yang sama, dan aura yang mendominasi melonjak. Feng Wuchen mengeluarkan pedang dewa naga dan mata-matahari, dan auranya melonjak lagi. Dalam sekejap, kekuatan tempur Feng Wuchen melonjak dari ekstrim kuno awal ke ekstrim kuno akhir. Akhir kuno ekstrim. Ketujuh pria itu tercengang, lalu mereka tertawa terbahak-bahak. Haha, akhir kuno ekstrim berani melawan kita. Benar-benar lelucon. Haha, kau ingin bertarung dengan kemampuan kecilmu ini. Ayo, ayo, ayo. Cobalah bergerak dan pukul kepalaku. Ejekan dan penghinaan tidak bisa lebih nyata lagi. Lucu sekali ya, kata Feng Wuchen dingin. Suaranya yang dingin membuat ketujuh orang itu merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es, dan tubuh mereka terasa dingin. Nak, kau ingin menjadi pahlawan dan menyelamatkan gadis yang dalam kesulitan. Hari ini, aku akan memberitahu kalian konsekuensi dari tindakanku yang menonjol. Pemimpin itu mencibir. Kaki. Tepat saat pemimpin itu selesai berbicara, Feng Wuchen bergerak. Secepat kilat, pedang emas itu melesat lewat, diikuti oleh semburan darah. Pedang ketenggorokan. Sang Jendral Kuno terbunuh seketika. Kenam orang yang tengah tertawa terbahak-bahak itu tercengang di tempat. Ketakutan yang hebat menyerbu ke dalam hati mereka dan mereka merasakan hati mereka bagai diremukkan oleh gunung. Kamu boleh mempermalukan aku, tapi kamu tidak boleh mempermalukan istriku. Siapapun yang mempermalukannya akan mati. Feng Wuchen berkata dengan dingin, dan aura iblis pelindung istri melonjak hingga ekstrim. Pada saat ini, Feng Wuchen seperti inkarnasi asura. Dalam sekejap mata pedang itu, leher ke enam orang itu terpotong. Meskipun dia baru saja naik tahta, dia menampilkan kekuatan tempurnya yang mendominasi dan dahsyat. 3.479 Huff, sampah tak berguna. Pelindung Yao, yang bersembunyi dalam kegelapan, melihat sekilas selalu pergi. Empat jenderal kuno dan tiga kultifator alam ekstrim kuno tingkat lanjut tidak dapat mengalahkan Feng Wuchen, yang baru saja naik pangkat. Siapa mereka kalau bukan sampah? Meskipun Feng Wuchen baru saja naik ke alam panggu, kekuatan leluhur purba dan alam abadinya telah meningkat pesat. Ditambah dengan teknik gerakan Kaisar Seribu Ilusi, tidak menjadi masalah baginya untuk membunuh seorang jenderal kuno dengan cepat. Apakah para kultifator alam panggu begitu sampah? Liu Qingyang menatap Feng Wuchen dengan kaget. Qiyu Tian tersenyum. Tidak, hanya saja kecepatan Lord terlalu mengerikan, jadi mereka tidak punya kesempatan untuk menyerang. Suamiku, terima kasih. Ling Xiao Xiao tersenyum senang. Dia sangat tersentuh. Tidak peduli kapan dan di mana, Feng Wuchen akan selalu mengutamakan Ling Xiao Xiao. Dia tidak akan membiarkan siapapun mempermalukannya. Tidak ada yang bisa mempermalukan istriku, bahkan supremasi jiwa iblis. Feng Wuchen tersenyum lembut. Kata-katanya mendominasi. Saudara Feng, mari kita cari tempat dulu, kata Liu Qingyang. Ayo kita lihat. Feng Wuchen mengangguk. Dia meraih tangan Ling Xiao Xiao dan terbang menjauh. Kuil Gu Di. Setelah pelindung Yao kembali, dia segera pergi menemui pelindung agung dan memberitahukan kepadanya tentang masalah perilisan berita tersebut. Tanpa diduga, pelindung da bereaksi keras. Apa? Kau lah yang menyebarkan berita itu. Sang Wali Agung berdiri tiba-tiba dan menatap Sang Wali Yao dengan mata terbelalak. Melihat reaksi pelindung da, pelindung Yao bertanya dengan bingung, saya yang menyebarkan berita. Ada apa? Bajingan. Pelindung da sangat marah. Dia menamparkan pelindung Yao dan berteriak, kau telah membawa bencana ke Kuil Gu Di. Apakah kamu tahu itu? Tamparan. Pelindung Yao tertegun oleh tamparan itu. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Pelindung da, apa maksudmu? Kenaikan Feng Wuchen ke alam Pangu adalah kesempatan kita untuk membalaskan dendam Tuan Muda kita. Dan bahkan jika aku tidak menyebarkan berita itu, berita itu akan segera menyebar ke seluruh alam Pangu. Kata penjaga Yao dengan sangat tidak puas. Apa maksudmu? Sang pelindung agung menjadi murka, dan dia meraung? Istana Dewa Utama Tertinggi baru saja mengirimkan berita bahwa Kaisar Yan Feng, Dewa Kuno bergelar Hei King, dan empat Dewa Kuno bergelar hitam lainnya semuanya telah mati. Demon Soul Sovereign telah memerintahkan penyelidikan. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana Flame Win Emperor dan Hei King meninggal. Ledakan. Berita ini bagaikan bola meriam raksasa yang meledak, menghancurkan pelindung Yao hingga hancur di luar dan rapuh di dalam. Penjaga Yao tercengang. Kaisar Angin Inferno dan Hei King keduanya terbunuh. Istana Dewa Utama Tertinggi, aku penasaran bagaimana Raja Angin Neraka dan Hei King bisa mati. Pelindung Yao tercengang. Dengan kata lain, Istana Utama Ilahi Tertinggi sama sekali tidak tahu kalau Feng Wuchen sudah naik ke alam Pangu, apalagi kalau Feng Wuchen adalah orang misterius yang menerobos masuk ke alam Pangu. Akan tetapi sekarang berita itu sudah tersebar, bukankah itu sama saja dengan memberitahu Feng Wuchen bahwa Istana Dewa Gudi lah yang menyebarkan berita itu. Saat itu, hanya Istana Dewa Gudi yang tahu bahwa Feng Wuchen adalah orang misterius yang telah menerobos masuk ke alam Pangu. Istana Dewa Gudi telah dihancurkan oleh Feng Wuchen seorang diri. Hal memalukan seperti itu pasti tidak akan tersebar. Feng Wuchen akan menjadi orang pertama yang menebak. Jika Istana Dewa Gudi hilang, akulah orang pertama yang akan membunuhmu. Teriak Pelindung Agung dengan marah, lalu segera bergegas menuju Istana Utama. Feng Wuchen berani membunuh Kaisar Angin Raka dan Hei King, Pelindung Yao langsung merasa bahwa dia telah jatuh ke dalam ruang gelap tak berujung. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah diduganya. Ini adalah masalah yang sangat penting. Ini menyangkut kelangsungan hidup Istana Dewa Gudi. Pelindung Agung tidak berani lalai. Dia segera melapor kepada di Kianyan, di Wuyun, dan Tianzong. Pelindung Yao sungguh bodoh. Tidakkah dia tahu betapa mengerikannya Feng Wuchen? Beraninya dia memprovokasi Feng Wuchen. Ketika di Kianyan mendengarnya, dia sangat marah. Urat-urat di wajahnya menonjol. Di Kianyan bukan satu-satunya. Para tetua dan banyak pejabat tinggi juga geram. Dari semua orang yang bisa diprovokasinya, dia harus memprovokasi Feng Wuchen. Dia pasti lelah hidup. Tuan muda di Tian terbunuh. Meskipun di Kianyan sangat marah, dia juga ingin membunuh Feng Wuchen dengan cepat. Namun, kekuatan Feng Wuchen terlalu mengerikan. Memprovokasi Feng Wuchen lagi tidak diragukan lagi mendorong istana ilahi Gudi ke dalam jurang. Dia berani membunuh Kaisar Angin Neraka. Dia bahkan tidak peduli dengan penguasa jiwa iblis. Apa lagi yang tidak bisa dilakukan Feng Wuchen? Di Kianyan marah. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Yang dia inginkan hanyalah mencabik-cabik pelindung Yao. Sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, membunuh pelindung Yao tidak akan mengubah apapun. Kaisar Agung Tian Zhong menghela nafas. Pelindung Yao hanya ingin membalas dendam pada Tian Er. Dia tidak bisa disalahkan atas hal ini. Ini salah Tian Er. Feng Wuchen sudah menunjukkan belas kasihan dengan tidak menyakiti istana Dewa Gudi. Berita itu sudah tersebar. Feng Wuchen pasti sudah mendengarnya. Apa yang harus kita lakukan? Tanya sang pelindung agung dengan hormat. Dia diam-diam panik. Seluruh istana Dewa Gudi tahu betapa mengerikannya Feng Wuchen. Jika tidak, istana Dewa Gudi akan mengerahkan semua koneksi mereka untuk membunuh Feng Wuchen. Feng Wuchen telah naik ke alam pangu. Dia berada di surga pertama. Pelindung agung, pergilah dan temui dia secara langsung. Ingat, jangan menyinggung perasaannya, kata di Wuyun Ringan. Ya, kata sang penjaga agung dengan hormat. Tunggu, Kaisar Agung Tian Zhong buru-buru berkata, saya akan pergi sendiri. Pelindung Yao ingin menggunakan istana Dewa Tertinggi untuk menghadapi Feng Wuchen, tetapi dia mungkin tidak dapat melakukan apapun padanya. Tanpa ketulusan, saya khawatir Feng Wuchen tidak akan melepaskannya. Terima kasih, Kaisar Agung Tian Zhong, kata di Kianyan dengan hormat. Setelah Kaisar Agung Tian Zhong pergi, semua orang merasa gelisah. Mereka takut Feng Wuchen akan tiba-tiba membunuh mereka. Feng Wuchen dan empat orang lainnya terus bergerak maju. Mereka telah berencana untuk tinggal di kota abadi untuk sementara waktu, tetapi mereka secara tidak sengaja melihat istana kontrol ilahi. Tuanku, bukankah itu istana ilahi sang utusan? Ada juga aura seorang ahli dewa kuno. Kiyu Tian bertanya dengan kaget, sambil menggosok matanya karena tidak percaya. Istana pengendalian ilahi, Ling Xiao Xiao dan Liu Qing yang memandang dengan rasa ingin tahu. Tuanku, itu memang istana kontrol ilahi. Tidak heran ada begitu banyak ahli di dekatnya. Yan Hu mengangguk. Aura sang guru dan utusan. Feng Wuchen tersenyum tipis. Aku tidak menyangka akan datang ke istana kontrol ilahi. Aku ingin tahu bagaimana keadaan tuan dan utusan. Namun, Feng Wuchen tahu bahwa karena kekuatan binatang api mendalam yang kacau, para dewa kuno dari laut dalam pun ikut terpenjara, dan istana pengendalian ilahi pun turut dikendalikan. Namun, itu belum dirilis. Semua ini karena Feng Wuchen. Karena mereka telah datang ke istana pengendalian ilahi, Feng Wuchen berencana untuk melihat dan menyelamatkan sang guru dan utusan. Feng Wuchen bukanlah orang yang tidak berperasaan. Kaisar surgawi Suan King, aku akan membutuhkan bantuanmu nanti. Feng Wuchen menyampaikan suaranya. Dengan bantuan kaisar surgawi Suan King, Feng Wuchen sama sekali tidak takut. Haha, jangan khawatir. Kaisar surgawi Suan King terkekeh. Feng Wuchen dan empat orang lainnya langsung menuju istana kontrol ilahi. Berhenti. Inilah istana kontrol ilahi. Tidak seorang pun diizinkan masuk. Pergi sekarang. Penjaga yang menjaga gerbang gunung berteriak dengan marah. 3480. Seperti yang diharapkan dari istana dewa pengendali, bahkan para pengawalnya adalah Raja Kuno. Feng Wuchen dapat mengetahui kultivasi para penjaga itu dalam sekejap dan merasa takjub. Suamiku, kita tidak bisa mengalahkan mereka dalam kultivasi. Jangan bertindak gegabu, bisik ling siau-siau. Liu Qingyang menguping dan berkata, Kakak Ipar, apakah kamu tidak tahu orang macam apa kakak Feng itu? Kalau dia tidak percaya diri, kenapa dia datang ke sini? Percaya diri, mungkinkah penguasa tertinggi dapat menghadapi mereka? Yan Hu diam-diam bingung. Ledakan, ledakan, ledakan. Ledakan, ledakan. Tiba-tiba, beberapa penjaga memuntahkan darah dan terpental kembali. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ini bukan kekuatan Tuhan. Aku tidak tahu dari mana kekuatan ini berasal. Tuhan tidak memanggil Dewa Kuno bergelar, kata Qi Yutian kaget dan menatap Feng Wuchen. Apakah Tuhan memanggil Dewa Kuno bergelar? Yan Hu menebak dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Dia tidak bisa melihat seorang pun. Dia tidak dapat merasakan aura apapun. Lihat? Aku tahu saudara Feng pasti punya cara. Liu Qingyang mengangkat bahu dan tersenyum. Ling siau-siau menggelengkan kepalanya dengan canggung. Ayo masuk, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Feng Wuchen memang sudah berencana untuk menerobos masuk. Karena dia ingin menyelamatkan orang, mustahil untuk berunding dengan mereka. Dia hanya bisa menyelesaikannya dengan kekerasan. Feng Wuchen dan keempat orang lainnya berjalan dengan angkuh menuju kuil kontrol. Fakta bahwa beberapa penjaga terluka telah membuat istana kontrol waspada. Ribuan penjaga telah berkumpul di alun-alun besar. Banyak ahli dari berbagai istana juga keluar untuk menonton. Sungguh asing. Beraninya dia menerobos masuk ke kuil kontrol. Dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia punya nyali. Apakah mereka tidak tahu apa arti kuil kontrol? Atau mereka sudah gila? Alam kuno. Apakah saya melihat sesuatu? Berkultivasi di alam kuno dan dia berani menerobos masuk ke kuil kontrol. Beberapa kaisar kuno tampak sombong dan meremehkan. Anak ini tidak sederhana. Aku tidak bisa melihat kultivasinya dan tidak ada fluktuasi energi yang keluar dari tubuhnya. An Ancient Monarch mengerutkan kening dalam-dalam sambil menatap Feng Wuchen. Merasakan tatapan tajam itu, Feng Wuchen menoleh dan melirik. Oh, sungguh mata yang tajam. Tidak ada sedikitpun riak di matanya. Dia tampaknya tidak takut sama sekali. Penguasa kuno itu sedikit terkejut. Dari mata Feng Wuchen, apa yang dilihatnya bukanlah rasa takut, tetapi keyakinan. Hal ini membuatnya penasaran. Siapa kamu? Beraninya kau menerobos masuk ke kuil kontrol dan melukai para penjaga kuil kontrol. Kata pemimpin penjaga itu dengan dingin. Kata-katanya yang dingin mengandung kekuatan pencegah. Feng Wuchen melirik orang-orang di alun-alun dan bertanya dengan acuh-ta'acuh, apakah kalian orang-orang yang dulu mengendalikan kuil? Atau apakah dia kemudian mengambil alih kuil itu? Pemimpin itu mengerutkan kening dalam dan bertanya, siapakah kalian? Kamu hanya perlu menjawab pertanyaanku, Feng Wuchen berkata dengan acuh-ta'acuh sambil berjalan menuju alun-alun. Kurang ajar, teriak pemimpin itu dengan marah. Turunkan mereka, bunuh siapa saja yang berani melawan. Puluhan penjaga segera bergegas dan mengunci kelompok Feng Wuchen yang beranggotakan lima orang dengan aura yang kuat. Tuan, sebagian besar orang yang dulu menguasai kuil telah dibunuh oleh mereka. Selain kami dan para tetua yang dipenjara, orang-orang lainnya telah tunduk kepada mereka, kata utusan itu dengan hormat. Ledakan, dentuman, dentuman. Tiupan, tiupan, tiupan. Pada saat ini, kekuatan mengerikan tiba-tiba meledak dari tubuh Feng Wuchen. Puluhan penjaga yang bergegas maju semuanya terlempar ke belakang, dan mereka terluka parah di tempat. Banyak penjaga yang mengawasi kuil terkejut. Akan tetapi, mereka sama sekali tidak dapat melihat kultifasi Feng Wuchen. Kekuatan siapa ini? Qiyu Tian dan Yan Hu terkejut lagi. Ini bukan kewenangan suami. Bukan kewenangannya juga. Apa yang terjadi ketika dia mengalami kesengsaraan? Kaisar Yan Feng dan Hei Qing tiba-tiba menghilang. Suaminya mengalami kesengsaraan dengan lancar. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Ling Xiao Xiao juga bingung. Hari ini aku di sini untuk menyelamatkan orang. Aku tidak ingin menyakiti siapapun. Bebaskan kepala kuil dan utusannya, kata Feng Wuchen acuh-ta'acuh dengan nada memerintah. Menyelamatkan orang. Anda datang ke tempat yang salah. Mati. Pemimpin itu berteriak dengan marah. Kekuatan dahsyat dari alam dewa kuno meletus dan melesat keluar tanpa ragu-ragu. Ledakan. Engah. Aura mendominasi lainnya meletus. Pemimpin itu memuntahkan darah dan terlempar. Dia sama sekali tidak dapat menahannya. Pemimpinnya pingsan di tempat. Pemimpin. Banyak pengawal yang terkejut. Suis-suis-suis. Banyak ahli alam kaisar kuno yang menonton dari istana bergegas mendekat. Nak. Sudah cukup. Beraninya kau datang ke kuil dan bersikap begitu kejam. Kau sedang mencari kematian. Seorang ahli alam kaisar kuno tahap akhir berkata dengan dingin. Sudah kubilang aku tidak ingin menyakiti siapapun. Aku akan pergi setelah menyelamatkan mereka. Tidak bisakah kau mencari masalah? Feng Wuchen mencibir. Tidak masuk akal. Beraninya kau meremehkan kami. Serang. Seorang ahli alam kaisar kuno berteriak dengan marah. Aura Feng Wuchen saja sudah membuat pemimpin alam kaisar kuno itu pingsan. Mereka tahu bahwa Feng Wuchen sangat kuat. Puluhan ahli alam kaisar kuno menyerang pada saat yang sama. Namun, puluhan ahli alam kaisar kuno tercengang pada detik berikutnya. Ledakan. Dentuman. Dentuman. Tiupan-tiupan-tiupan. Feng Wuchen melambaikan tangannya. Mystic Clear Heavenly Emperor bekerja sama dengannya. Aura yang mendominasi meletus lagi. Puluhan ahli alam kaisar kuno memuntahkan darah dan terlempar. Para pengawal yang bertugas di kuil tercengang pada saat ini. Berurusan dengan para ahli alam kaisar kuno seperti berurusan dengan semut. Ada beberapa ahli alam kaisar kuno tahap akhir di antara mereka. Bahkan seorang ahli alam kaisar kuno tidak dapat melukai puluhan orang hanya dengan auranya saja, bukan? Bahkan jika mereka bisa, mereka tidak akan dapat melakukannya semudah Feng Wuchen. Kekuatan yang mulia memang tidak sederhana. Sosok penguasa kuno itu melintas saat dia menatap dingin ke arah Feng Wuchen. Berdengung-berdengung. Energi yang sangat dahsyat meletus. Istana berguncang hebat, dan retakan besar muncul di alun-alun. Aura yang ganas menyapu. Feng Wuchen meliriknya dan mencibir. Kau tidak perlu melakukan apapun. Kembalilah dan minta Dewa Kunomu untuk keluar. Aku akan berbicara dengannya. Jika kita tidak bisa berbicara, aku akan membunuhnya. Apa? Begitu Feng Wuchen mengatakan itu, ahli alam kaisar kuno itu tercengang. Dia menatap Feng Wuchen dengan mata terbelalak. Dia tidak bisa mempercayai telinganya. Apa ini? Beraninya dia mengatakan akan membunuh Dewa Kuno. Apakah ada alasan untuk bersikap sombong seperti itu? Semua orang di kuil tercengang. Dari mana datangnya junior yang bodoh ini? Beraninya kau mempermalukan Dewa Kuno ini? Apakah kamu bosan hidup? Pada saat ini, seorang lelaki tua berteriak dengan marah dari kedalaman istana. Aura yang mengerikan menyelimuti istana. Jangan katakan itu. Aku hanya ingin bicara denganmu dan melihat apakah kau bisa melepaskannya. Jika tidak, aku akan membunuhmu. Bukankah aku punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu? Feng Wuchen mencibir. Penghinaan kedua. Kau, Dewa Kuno itu marah. Ia meraung, Dewa Kuno ini akan membunuhmu.